Pemirsa KPU Provinsi Jambi Ketentuan jumlah kursi per dapil seperti dijelaskan Ketua KPU Jambi Muhammad Subahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana jika penduduk kabupaten kota berjumlah 300 hingga 400 ribu, maka DPRD mendapat jatah 35 kursi. Sedangkan jika jumlah penduduknya 400 ribu ke atas, maka sebanyak 40 kursi. Kota berkurang 1, kemudian Kerinci Sungai Penuh berkurang 1, dari 6 jadi 5. Artinya ada yang bertambah dan ada yang berkurang gitu Pak? Ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Jadi kalau untuk DPRD Provinsi tetap 55. Kita sama-sama mengikuti dan melaksanakan... Terima kasih telah menonton!